Babak final meliwis Putih Cup 2023, turnamen sepak bola antarkampung atau sering dikatakan Liga Tarkam, digelar di desa Jatirjo, Kecamatan Nganjuk. Turnamen yang diadakan sejak awal bulan Oktober 2023 lalu, akhirnya mempertemukan dua klub sepak bola Galatika FC dari desa Belongrejo, Berbek. Melawan rumi TCFC dari desa Kedungdowo, Nganjuk. Laga yang berlangsung di lapangan desa Jatirjo, Nganjuk ini disaksikan lebih dari seribu penonton berlangsung dengan aman dan tertib. Turnamen meliwis Putih Cup dikomandoi Mas Andi Galip ini, mendapat tempat tersendiri bagi pecinta sepak bola Nganjuk. Karena konsistennya dalam menggelar event sepak bola Tarkam setiap tahun. Panitia juga menyediakan hadiah dua ekor kambing dan satu unit sebeda yang diundi saat jeda pertandingan babak kedua. Harapan pertama, yaitu kita punya potensi anak prestasi untuk kedepannya. Kalau Nganjuk mengadakan mungkin liga, mungkin kompetisi. Jadi dari SMA itu sudah terbentuk fisik mental pemain yang bagus. Rakyat sepak bola saat ini sangat menjanjikan untuk menjadi sumber mata pencarian. Semoga generasi muda bisa terangsang dengan adanya event meliwis Putih Cup ini. Menang sekali, semoga pemuda Balongrejo, grup Galantika, semangat dan menang terus. Di akhir pertandingan kesebelasan Galantika FC keluar sebagai juara setelah mengalahkan kesebelasan Rumitisi dengan kedudukan 2-0 melalui gol di menit 20 dan menit 25 di babak kedua. Masuk Finani, perasaannya gimana? Contohnya senang, yang lebih baik kita akan bekerja lebih keras lagi. Ada pembinaan dan wadah untuk generasi-generasi muda, terutama turnamen-turnamen Tarkam seperti ini. Selain menguji mental, nyali, juga teknisnya untuk kedepannya biar lebih siap untuk main kejenjang yang lebih tinggi. Yang mudah-mudahan diambil dalam liga-liga seperti ini, mungkin event seperti ini bisa menjadikan motivasi untuk kedepannya Nganjuk lebih maju untuk sepak bolanya. Dari Nganjuk, Aris Netral 7 TV melaporkan.